Wakil Presiden RI Gibran Raka Bumingraga meninjau proyek Lintas Raya Terpadu LRT Fase 1B di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur pada Selasa Siang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pengerjaan proyek LRT tepat waktu. Wakil Presiden RI Gibran Raka Bumingraga meninjau perkembangan pekerjaan Jawa Lintas Raya Terpadu LRT Fase 1B Velodrome Manggarai sepanjang 6,4 km di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta Timur pada Selasa Siang. Gibran didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setia Budi, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar, serta jajaran pimpinan PT Jakpro dan LRT Jakarta. Pada kesempatan itu Gibran meninjau perkembangan pembangunan stasiun, trek hingga fasilitas penunjang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proyek jalur LRT Fase 1B dikerjakan dengan tepat waktu. Saat ini pembangunan proyek LRT Fase 1B saat ini sudah mencapai 32,25 persen. LRT Fase 1B dengan rute Velodrome Manggarai ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2026 mendatang. Tentunya fokusnya adalah bagaimana penyelesaian proyek strategis ini. Kami sudah memaparkan progresnya sampai hari ini itu masih sesuai dengan target atau on track, bahkan kita bisa lebih cepat dari target. Kemudian beliau juga memperhatikan bagaimana fasilitasnya seperti apa, kemudian secara spesifik teknisnya, treknya seperti apa. Beliau sampai turun ke bawah gitu ya untuk melihat langsung kondisi treknya seperti apa. Dan juga fasilitas penuhnya.